Viral kepala anak kecil sekitar berusia 2 tahun tersangkut kaleng biskuit. Atas kejadian tersebut Damkar pun langsung turun tangan hingga ramai di media sosial. Biasanya tugas Damkar adalah untuk memadamkan api. Namun kini mereka harus membantu seorang anak kecil yang kepalanya tersangkut kaleng biskuit. Dilansir akun Instagram at Umas Jakvire, Rabu 26 April 2023. Dalam keterangannya, kejadian kepala anak kecil tersangkut kaleng biskuit di Kampung Bugis RT04 RW04 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam akun tersebut menjelaskan lebih lanjut, tepatnya pada selasa tanggal 25 April 2023. Sepasang suami istri datang ke pos pemadam kebakaran sektor Kemayoran untuk meminta bantuan petugas penyelamat untuk melepaskan kaleng biskuit yang tersangkut di kepala anaknya. Kronologi kejadiannya, ketika si anak sedang memainkan kaleng biskuit tersebut, namun secara sengaja memasukkannya ke kepala. Setelah itu kaleng biskuit tersebut sulit dilepaskan dari kepala si anak, hingga akhirnya anak tersebut menangis. Setelah mendapatkan laporan dari orang tua anaknya, Damkar Sektor Kemayoran langsung menurunkan tiga personilnya untuk membantu melepaskan kaleng biskuit yang menyangkut di kepalanya. Pelepasan kaleng tersebut tidak membutuhkan waktu lama hanya sekitar 23 menit hingga akhirnya kaleng yang menyangkut di kepala bisa dilepas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!